Jadi buat teman-teman, kalau yang tidak pakai mulsa, kalian bisa pakai teknik ini ya Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel kita yaitu Petani Polikultur Oke, pada kesempatan video kita kali ini Kita akan membahas tentang perempelan atau pruning pada cabai merah keriting Dan usianya saat ini 18 hari setelah tanam Oke, yuk kita langsung lanjut Oh iya, sebelum lanjut jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe channel ini Kemudian klik tombol like-nya Kemudian kalian klik tombol loncengnya biar kalian tahu tentang update terbaru video-video kita Oke, yuk kita langsung lanjut Oke teman-teman, jadi ini cabainya ya Usianya sudah 18 hari setelah tanam Dan saat ini, saatnya saya melakukan perempelan untuk tahap pertama ya teman-teman Dan disini belum saya spray insek ya Jadi dari awal tanam sampai sekarang Belum pernah saya spray insek tisida Tapi rencananya ini nanti sore, kalau tidak besok Saya akan spray karena ada beberapa cabai yang sudah terkena serangan hama Nah, contohnya seperti ini teman-teman Nah, ini dia mulai keriting Tapi disini ada laba-labanya nih teman-teman Ini ya Oke, ini bekas ini ya Sebenarnya hanya bekas Jadi ini bekasnya dulu keriting Tapi ini pertumbuhan barunya dia normal Nah, sama seperti ini juga iya Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke cara pruningnya ya Pruningnya atau perempelan Nah, ini adalah cabai usia 18 hari setelah tanam ya Seperti ini Sudah kelihatan cabang ye Kemudian bunga pertamanya Nah, untuk perempelannya ya Atau pruningnya Ini khusus untuk kalian yang tidak pakai mulsa ya teman-teman Nah, jadi kalau untuk perempelannya Itu kita rempel semua tunas Dan daun separuh dari tinggi cabai ini Jadi contoh separuhnya itu ada disini ya Nih, disini ya Nah, ini kita buang Jadi daunnya kita buang Tunasnya pun juga kita buang Nah, seperti ini nih Nah, jadi tinggal yang atas ya Kemudian yang ini sama Jadi kita buang juga Seperti ini Nah, semuanya kita buang Kenapa saya gunakan teknik rempel ini Kenapa saya tidak pakai Apa namanya Pruning pucuk Karena kalau untuk pruning pucuk Nanti kan dia akan Tunas-tunas ini akan besar Kemudian kalau tidak pakai mulsa Untuk menangani gulmanya itu Agak kerepotan teman-teman ya Jadi buat teman-teman Kalau yang tidak pakai mulsa Kalian bisa pakai teknik ini ya Jadi nanti waktu penanganan gulmanya Kalau kalian ingin main seprot Herbisida itu lebih Mudah gitu teman-teman Jadi biar tidak kena daunnya Nah, ini ada yang bawah ini Kita potong juga nih Nah, seperti ini Ini bekasnya juga Awalnya sudah kena keriting Tapi dia sembuh Kita pulih lagi ya Nah, ini tujuannya agar Batang utamanya itu jadi besar Kokoh Kemudian dia agak tinggi nantinya Nanti kalau kalian main Spray herbisida Itu bisa aman ya Karena kalau herbisida Hanya kena batangnya Tidak masalah Yang penting tidak kena daunnya Nah, seperti ini ya Jadi separoh saja Tidak perlu sampai full Nanti ada pruning Tahap kedua Itu nanti di usia 25 harian lah Itu baru kita pruning total ya Jadi hanya disisakan cabang Y-nya saja Nah, seperti itu teman-teman Oke Ini ada yang masih kunteten juga ini Dan semalam ini Bekasnya hujan deras banget ya teman-teman Jadi ada beberapa cabai yang Dia ambruk Jadi ambruk ya Yang ini juga tadi ambruk Tapi langsung saya Luruskan lagi Dan ini bersebelahan dengan cabai yang tua teman-teman Tuh, itu cabai tuanya Dan ini yang masih mudanya ya Belum pernah saya semprot insektisida Dan masih aman teman-teman Oke Nah, oke teman-teman Itu tadi adalah cara saya Dalam melakukan pruning Atau memangkasan Pada pohon cabai ya Tujuan utamanya itu adalah Untuk memperkokoh tanaman itu sendiri Jadi biar nanti batang utamanya besar Kemudian yang kedua Yaitu Agar kalian lebih mudah mengendalikan gulma Dengan menggunakan herbicida Karena kalau Tidak kalian rempel seperti itu Biasanya pengendalian gulmanya itu Lebih sulit ya Karena banyak daun cabai yang di bawah Jadi kalau Daun cabai berada di atas semua Terus yang kemudian di bawahnya batangnya Kalian masih bisa lah main herbicida ya Terserah mau herbicida yang sistemik Ataupun yang kontak Oke, semoga video ini bermanfaat Dan jika bermanfaat Kalian bisa bagikan ke teman-teman yang lain Jangan lupa untuk subscribe Kemudian tekan tambah loncengnya Dan Klik like Kemudian share ke teman-teman yang lain Oke, kalau begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani polikultur Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax